Sementara itu, Kalimantan Barat kembali mendapat suplai vaksin COVID-19 jenis Novak dari pemerintah pusat. Kedatangan vaksin tersebut nantinya dialokasikan untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Pemerintah pusat akhirnya mengirimkan lagi suplai vaksin COVID-19 ke Kalimantan Barat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dosis kedua. Saat ini, stok vaksin terutama di luar kota Poncenak masih mencukupi untuk vaksinasi dosis kedua, kecuali kota Poncenak. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, Kalimantan Barat menerima kiriman vaksin sebanyak 11.720 vial vaksin yang diterima kemarin pertanggal 31 Juli 2021 dan selanjutnya disimpan di gudang peningin milik Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah sekarang ini di seluruh kabar, untuk vaksin kedua saya rasa masih bisa berjalan terus kecuali Poncenak. Poncenak ini stok untuk senefat untuk vaksin kedua memang terbatas. Sehingga jadwalnya demulor lah maksud 2-3 hari itu gak apa-apa. Asal jangan kecepatan. Kalau 28 hari, misalnya dibuat dari 25 hari, ya itu mungkin nyalai ya. Tapi kalau misalnya 28 hari, misalnya lalu 30 hari bervaksin kedua, itu gak apa-apa. Yang gak boleh itu berlalu cepat jaraknya. Itu kan jarak minimal. Minimal. Jadi sampai dengan hari ini ya, kemarin kita dapat tambahan suplai vaksin untuk kalbar. Tanggal 30 sampai 31 Juli itu kita mendapatkan 11.720 vaksin. Sebenarnya ini masih kurang untuk vaksinasi kedua. Tetapi insya Allah dalam beberapa hari ini akan terus berdatangan vaksin. Nah masyarakat yang harus divaksinasi kedua, itu harap bersabar ya. Kalau Anda ditentukan di situ misalnya tanggal 1 sudah harus vaksin, itu sebenarnya tanggal minimal ya. Tanggal minimal ya. Artinya sebelum tanggal itu Anda tidak boleh divaksin kedua. Tapi kalau setelah itu Anda boleh ya. Dan itu ada toleransi 7 sampai 10 hari ya. Untuk proses vaksinasi dosis kedua, saat ini Kalimantan Barat agak tertinggal karena terlambatnya suplai vaksin. Namun dengan datangnya kiriman vaksin ini, keterlambatan tersebut akan dikejar dengan melaksanakan vaksinasi masal. Dari Pontianak, Badan Pasore melaporkan.